Intro Indonesia bisa jadi keping neraka sebelum tahun 2045 Ulama Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut bahwa ungkapan Indonesia bak sekeping surga bisa berubah menjadi sekeping neraka jika tak ada perbaikan dalam pengelolaan negara jelang 100 tahun peringatan kemerdekaan Upaya kritik ke pemerintah tak boleh berhenti Hal itu disampaikan oleh Buya Syafi'i dalam bedah buku daring Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu Karya Sujito, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada hari Selasa 9 Februari dalam rangka Disnatalis ke-75 FHUGM Kalau Indonesia terutak di selatan Sahara Afrika kita sudah lama gunung tikar kita jadi negara gagal tapi karena kita ada di kawasan Katolistiwa alamnya dermawan walau sudah dirusak masih juga memberikan harapan Tutur mantan Ketua Mompepe Muhammadiyah itu Buya juga menyebut Indonesia menghadapi berbagai persoalan seperti rentetan korupsi dan perusakan alam Korupsi bahkan terjadi sejak 1970-an oleh Pertamina lalu di masa berbeda terjadi skandal BLPI Lapindo, Bank Bali hingga kasus-kasus terbaru seperti Jiwa Seraya, Bumi Putra dan Asabri Kalau begini terus saya khawatir peringatan ini tidak didengar oleh pengambil keputusan oleh Presiden dan juga Menteri Kita menghadapi masalah yang sangat berat sebelum 100 tahun Indonesia merdeka 2045 itu sebentar lagi Begitu tuturnya Menurut dia, sejumlah ekonomi memang meramalkan Indonesia masuk lima besar negara terkuat dalam perekonomian di dunia Tapi siapa yang nikmati itu semua? Rakyat kecil, petani kita, kata orang sejak zaman VOC, kualitasnya tidak semakin membaik Ujar dia Sementara itu, kata Buya, sekelompok kecil orang menguasai hutan perbankan dan pertambangan dari bumi Nusantara Padahal Indonesia bukan negara kekuasaan tapi negara hukum Pancasila seperti tidak berdaya di tangan anak-anak bangsa yang tunak adab Tunak moral seperti bernegara hukum tanpa budaya malu Negara hukum tidak akan tegak tanpa malu, kata Buya Buya mengungkap banyak pejabat yang dikenal memang pintar namun ia merahukan mereka punya karakter karena kerap bersantiwara Bertingkah seenaknya hingga melakukan long talikong Kalau begini terus, apa ada harapan untuk anak cucu kita? Apa mereka nanti cuma dapat ampas saja? Dikatakan orang Indonesia ini seperti keping surga yang dipindahkan ke muka bumi Itu nanti bisa jadi keping neraka, kata dia Namun Buya meminta semua pihak tak berputus asa Akademisi misalnya tetap harus mengkritik melalui buku dan ceramah dengan penyampaian secara populer agar mudah diterima masyarakat Kita teriak terus, kalau kita tiarap semua Proses negara gagal bukan suatu hal yang mustahil Kalau arahnya kesana, itu salah kita semua Kita telah berhianat pada Pancasila dan Tuhan Begitu ujarnya Tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa ungkapan Indonesia bak sekeping surga bisa berubah menjadi sekeping neraka Jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan negara menjelang 100 tahun peringatan kemerdekaan Sehubungan hal itu, upaya kritik ke pemerintah juga tidak boleh berhenti Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab di Sapa Buya Syafi'i di dalam bedah buku Daring Bernegara Hukum Tenpa Budaya Malu Karya Sujito Guru Besar FHUGM baru-baru ini Indonesia jika terletak di selatan Sahara Afrika Sudah lama gunung tikar dan jadi negara gagal Tapi karena kita ada di kawasan Katolik Setewa Alamnya Dermawan Walaupun sudah dirusak, masih juga memberikan harapan Begitu tutur mantan ketuk umpepe Muhammadiyah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!